Pantau harga kebutuhan pokok di Lamongan, Bupati lakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Meski harga terpantau normal, namun Bupati Fadeli sempat diprotes pedagang akibat kelangkaan minyak goreng kemasan botol di pasar Sidoharjo Lamongan. Sidak dilakukan dengan mendatangi pedagang yang berada di pasar Sidoharjo Lamongan. Satu persatu lapak pedagang di Sidak berkaitan dengan kondisi harga jual masing-masing kebutuhan pokok jelang lebaran. Namun saat Sidak, Bupati berada di Kios Kelonton, salah satu pedagang protes dengan langkanya minyak goreng kemasan. Menurut pedagang, dirinya sangat kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan botol. Dari Sidak ini, harga kebutuhan pokok mulai dari beras hingga bumbu dapur terpantau aman. Tak ada kenaikan yang fluktuatif, bahkan sejumlah kebutuhan pokok cenderung turun. Harga ayam pedaging misalnya, saat ini berada di kisaran 37.000 rupiah, turun beberapa persen dari harga sebelumnya, yakni 40.000 rupiah. Tak itu saja, harga Lombok juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari 30.000 rupiah per kilo, kini menjadi 12.000 rupiah. Turunnya sejumlah harga kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh stok barang yang masih melimpa dan aman, sehingga tidak terjadi peningkatan yang sangat tajam. Secara keseluruhan, sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Sidoharjo Lamongat, menurut Bupati Fadeli, masih terjangkau masyarakat. Tentang protes salah satu pedagang, menurut Bupati, ternyata hanya di tempat satu pedagang saja yang mengalami kelangkaan. Berkait masalah harga-harga stabil, harga beras stabil, harga ayam 36-37 juga stabil. Harga minyak juga stabil, tapi memang sempat ada yang menyatakan barangnya tidak ada. Tentang di tempat yang lain, barangnya banyak. Jadi, ketersediaan barang cukup, harganya normal. Namanya itu saja, jangan sampai barangnya agak mahal. Harganya stabil, tidak ada barangnya. Ternyata, sepertinya kemarin-kemarin pun sudah membutuhkan tim untuk turun-turun kepasang. Selain sidak, Bupati juga melakukan aksi borong sejumlah kebutuhan pokok yang ada di pasar. Aksi ini disambut gembira pedagang karena barang dagangannya laku.